Info kape yang dibayar dan dapat makan siang dong Waduh Biasanya ya kita nyari sendiri dulu nih Kayak dari ya kayak tadi udah aku bilang Dari alumni-alumni kayak gitu Jadi pengen buru-buru kape Cuman baru semester 2 Buru-buru nih makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di Poci Podcast of Culture and Information by Tematika BMFT UMJ Kali ini Gue punya topik yang menarik nih Ya pasti banyak Dari mahasiswa-mahasiswa teknik Terutama kita sendiri teknik kimia Tentang Kerja pakek atau kape Biasanya bilang kape Oke selama beberapa waktu ke depan Gue Donny Bakalan nemenin kalian Untuk bahas topik yang menarik Dan tentunya gue gak sendiri disini Gue bakal ditemenin sama Kaninis Hai Sama kan Jadi Kaninis ini Dari angkatan 19 Teknik kimia UMJ Dan sekarang Kaninis udah semester akhir nih guys Keren banget Halo Kaninis gimana kabarnya Alhamdulillah baik Baik terus ya kak ya Ya baik terus Alhamdulillah Semoga kuat ya kak Sampai akhir Bisa-bisa Sekarang ini kan kak semester 8 ya kak Ya betul Selain sibuk skripsi Ada kesibukan lagi gak sih kak Gak ada sih Paling cuman nyusun-nyusun skripsi aja Terus sama Paling bantu-bantu orang tua aja sih Di rumah Di rumah aja sih Di rumah aja berarti Jadi latihannya di ibu rumah tangga berarti ya Iya bisa-bisa Nih Jadi gini kak episode poci sekarang tuh Tentang kerja praktik kan Iya Kaninis Saya ajak throwback nih Flashback Ke masa-masa KP kakak dulu Nah dari Kaninis itu KP dimana sih kak? KP-nya itu Di Asahimas PT Asahimas Flatgrass Yang ada di daerah Cikampek Cikampek? Iya PT itu tuh bergerak di bidang apa sih kak? Di industri kaca Kaca mobil gitu Kaca otomotif Oke oke Bagus-bagus Keren juga berarti ya kak? Iya Kayak harinya aca dong Bisa-bisa Terus kak Nih kak Kerja praktik itu Ada persiapannya gak sih kak? Mungkin ada Apa yang harus disiapin Dari kita buat kesananya? Kalau untuk persiapannya Pasti ada ya Karena kan dari Semester-semester Sebelumnya Semester 6 KP ini kan ada di semester 7 ya Kalau di semester 6 tuh Biasanya kita ngelis dulu nih Perusahaan-perusahaan mana Yang mau kita Daftar Yang mau kita ajukan Untuk kita KP gitu Nah cara tahunya gimana sih gitu kak? Misalkan Bisa di tempat praktik ini tuh Rekomendasi KP-nya tuh Dari mana gitu Kita tuh bisa Nanya-nanya sama kating-kating Yang udah berpengalaman KP Atau mungkin yang udah kerja Bisa minta rekomendasi Perusahaan yang Ada lah gitu Yang tempat mereka kerja Atau dulu yang pernah Mereka Ngelaksanin KP itu Kayak gitu Dari kakak-kakak yang lain juga Saya ngasih rekomendasi Iya betul-betul Fabrik KP itu Kriteria khusus gak sih kak? Ada kriterianya dari kampus tuh Harus gimana gitu Kayak dulu tuh saya Juga pernah kan PKL juga kan Sama lah kita kayak KP Cuman Saya tuh SMK Kriterianya itu dulu tuh Kalau gue tuh Ini harus Harus ada lab-nya Jadi harus ada penelitiannya lah kita Jadi nanti Pas di sidang akhir itu Kita bahas penelitian kita Ya Kalau di KP sendiri itu gimana sih kak? Kalau untuk di KP sendiri itu Waktu itu kan Untuk Apa ya Kriteria dari kampus sendiri Sepertinya ada gitu ya Cuman Saya juga agak kurang tahu gitu Kalau misalkan untuk Kriteria yang saya tahu tuh Kayak cuman Apa sih Untuk Teknik kimia tuh Harus adanya tuh Diproduksi Kayak gitu-gitu Terus emang ya Harus turun ke lapangan Kayak gitu Untuk yang di lab-lab Sebener Mungkin boleh Tapi Tidak direkomendasi Kan sih Oh Mungkin jadi Kalau di lab itu Mungkin kurang Itu kali kak? Kurang banyak Kurang maksimal juga kali ya Benar-benar Bisa jadi sih ya Iya Oh jadi berarti kakak tuh Kalau misalkan Di lapangan itu QC ya kak? QC in line Kajian produksi tuh? Enggak sih Lebih ke produksi Kita turun ke semuanya sih Ke semua produksi Jadi kita benar-benar Tahu nih Dari 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 step Bahan baku itu datang Tuh harus ditaruh di mana Kayak gitu Terus Persiapan bahan bakunya tuh Harus kayak gimana Iya Sampai bahan baku itu Jalan ke Step awal Gitu kan Ke step kedua Sampai jadi nanti Produknya Kayak gitu sih Jadi kita benar-benar Dari awal banget Sampai ke terakhir QC Sampai packing tuh Benar-benar tau jadinya Oh jadi Dari semuanya gitu Mesin-mesinnya berarti? Iya Mesin-mesin Iya Bisa mesinnya Kayak gitu Keren gak sih keren? Untuk disana itu Kita Untuk di Asaima sendiri ya Jadi itu masuknya tuh Tetap seperti orang kantor Orang kerja gitu Jadi kita Iya sama Ada shift gak tuh gak? Ada shift gak? Enggak sih Kalau untuk di produksi itu kan Cuman Pagi doang ya Setelah Eh gak ada tiga shift Tapi tuh Untuk yang magangnya Biasanya di pagi doang gitu Jadi benar-benar shift awal gitu kan Sampai sore Jadi tuh masuknya Jam 8 pagi Pulangnya jam 5 sore Kayak gitu Nah terus disana tuh Ngapain aja ya Kalau misalkan Ya nanti kita dikasih jadwal nih Apa namanya Untuk Kita turun ke lapangan gitu Jadi kalau misalkan Emang ada hari-hari yang kita Gak Turun ke lapangan Nanti tuh kita dikasih tau Untuk Misalkan Ngerjain micil Ngerjain laporan Atau Kita bisa nanya-nanya Review lah gitu Apa yang kita gak ngerti gitu Ngin tentang gitu ya Lebih ke diskusi sama Karyawan disana Iya Sama karyawan disana Kayak gitu sih Nanti kalau disana tuh Kakak bagian ngisi form gitu Atau Dicek satu-satu Barang terus dicatat Atau gimana Enggak sih Kalau ngisi form Kayak gimana ya Kita nih misalkan Mau turun ke lapangan nih Gitu Terus Nanti Paling yang kita bawa tuh Setelah kita dari lapangan Kayak gitu Jadi cuman mengamati aja Iya Mengamati aja Gak ngerjain sesuatu Kakak disana tuh Kalau bareng sama Orang disana Atau gimana sih kak Kan tadi kan kakak bilang tuh Proses dari awal Sampai akhir Ngikutin kan Di setiap harinya Nah disana tuh Kakak bakal Diantar sama pihak sananya Ditemenin terus Atau gimana sih kak Kalau untuk itu Iya selalu Selalu ditemenin ya Kalau emang mau turun ke lapangan gitu Diawasin Karena kalau misalkan Jadi gini Setiap pagi tuh Kita tuh selalu ditanya Misalnya Kita kan udah dikasih jadwal ya Iya Selalu ditanya setiap pagi Kayak Hari ini mau kemana gitu Hari ini ke bagian apa Kayak gitu Jadi nanti Si pemimpin lapangan itu Menyesuaikan jadwalnya beliau gitu Untuk mengantar kita ke lapangan Kalau misalkan beliau gak bisa Nanti mungkin bisa ada Teman rekannya gitu Itu kan yang bisa Nemenin kita ke lapangan Kayak gitu Jadi gak mungkin juga kita Dibiarkan sendiri Selanjutnya Gak mungkin gitu Jadi didampingin terus Ada pemimpin khusus dari sananya Iya ada Berarti berinteraksi langsung juga dong Gak sama anak-anak produksi disana tuh Iya pasti Pasti Iya Karena kan emang Maksudnya Yang si pemimpin lapangan kita ini tuh Gak selalu bener-bener Nemenin kita banget gitu loh Jadi kalau misalkan beliau lagi sibuk ya Nanterin doang Iya Gak ngamatin sendiri Pasti teman-temannya yang nemenin Atau gimana Jadi kalau Iya Jadi mau gak mau kan kita juga Kemudian gak Iya Selama kakak KP tuh kan kuliah offline tuh gak Waktu itu kan masih hybrid ya Kebetulan Jadi Kalau misalkan KP Ya kita Paling konfirmasi nih Ke dosen Yang berkaitan Dosen mata kuliah yang berkaitan Gitu Kayak misalkan Bu atau pak Kita lagi Apa Lagi Ngelaksanain KP nih Gitu Kalau misalkan memang ada tugas-tugas yang Harus dikumpulkan Mendesak Biasanya Kalau misalkan Kita agak telat gitu Bisa konfirmasi dulu sih Ke dosen yang berkaitan Jadi Yang mana dosen pun Bakal Gak terlalu dihitung banget Bisa dikasih kesantayan Walaupun tetap ada tanggung jawabnya Tapi kan Bisa ada toleransi sedikit lah Kalau misalkan lagi Kayak gitu sih Selalu Selama kakakan jalan KP tuh Ada gak sih kak Kendala-kendala Pas Datang kesana Atau Dari Mungkin dari awal Apa Nyari tempatnya itu Ada kendala gak sih kak Tempat Etenya Di sana juga ada gak sih Kalau kendala Dari mulai awal Cari tempat KP pun Pasti banyak ya Kendala gitu Banyak banget Iya banyak banget Karena kan Kalau misalnya Kita udah nge-list nih Terus juga Waktu itu kan Ada beberapa yang Belum nerima Offline kan Sedangkan kita harus Bener-bener offline Waktu itu gitu Jadi Kita bener-bener nyari Yang Udah bisa offline Itu dimana aja Kayak gitu Terus waktu itu tuh Udah sempet Daftar juga Di beberapa perusahaan Cuman Gak ada kabar Gitu Oh Dari pihak sana Iya Dari pihak sananya Terus sampai Dari pihak kampus pun Itu kan Biasanya kan Kalau misalnya Kita mau ngajui Tapi itu kan Ada pengajuan Proposal juga Kata kampus Harus di ACC Sama dosen-dosen Gitu kan Sama Kaprodi Gitu Nah nanti tuh Kalau misalkan Udah kebanyakan Juga dari kampus Suka gak mau Nerima gitu loh Untuk proposal kita Yang penghasilkan Terlalu banyak Proposal keluar Gitu Jadinya Sempet ada kendala sih Gitu Satu itu Itu kan Apa namanya Adanya waktu itu Di bulan November ya Nah kebetulan tuh Aku mau KP-nya tuh Di bulan Oktober Gitu Terus akhirnya Terus akhirnya Dapat terakhir Ini Saimas tuh Rekomendasi dari Dosen gitu Oh dari dosen juga Nanti tuh Jadi tuh Disana tuh ada Apa namanya Kayak Kenalan gitu lah Dulunya Dosen UMJ Terus akhirnya Dimudahkan untuk Cepat Kita masuk ke KP itu Eh ke perusahaan itu Dan dimudahkan Dikasih persyaratannya Jadi dosen-dosennya juga Ngebantu ya Iya bener Ya karena aku juga Udah curhat Bingung kan Habis kembar kafenya Kayak gitu Bener-bener Bingung juga soalnya sih Waktu itu kondisinya juga Lagi Kayak gitu kan Iya masih naik turun juga Masih naik turun Covid-nya Sini kak Ada gak sih kak Tips-tips gitu Dari kakak Buat Rasanain KP itu Tips-tipsnya gimana Kalau tips-tipsnya Ya Apa ya Bisa Lebih ke Berkomunikasi Dengan baik aja sih Kayak kita kan disana Juga nyari relasi Ya Harus Ya harus Berbuat baik Gitu Harus sopan Gitu-gitu sih Paling Kalau misalkan Emang ada yang Kita gak tau Jangan Maksudnya Jangan so tau gitu Tiba-tiba ngelakuin Iya Jangan tiba-tiba ngelakuin Hal yang Emang aneh-aneh gitu Menurut Iya kan Menurut orang lain gitu Makanya Lebih baik kita bertanya Kalau misalkan Emang kita gak tau Terus komunikasi Kan saya juga ada Pembimbingnya juga kan Iya Jadi kita Bisa lah Takut buat bertanya Iya betul Jangan diem-diem aja Tapi dulu juga Saya pernah gitu kak Jadi tuh Saya PKL dulu SMK Dua kali Jadi yang pertama itu Pas aku PKL tuh Jadi orang lapangan Kesalahannya tuh Karena dari sekolah itu Harus ada lab Bukan Kan kalau mungkin disini Jadi orang lapangan Ya Kalau saya tuh Jadi orang lab Yang menganalisa Nah kalau tidak sesuai Dari pihak produksinya pun Terlalu menggambangkan Anak-anak PKL Bener kan ya Iya bener Rasain pasti Iya Jadi Saya tuh gak nyaman Akhirnya saya nyebut kontrak Segala macem Dari waktu itu Nah jadi akhirnya pindah Mungkin Itu juga Kurangnya komunikasi saya Sama Ini loh Apa Atasan-atasan Di sana Itu sih dampaknya Iya Lumayan Ya kena mental deh Iya Saya sendiri Di produksi tuh lumayan Oh berat banget sih Iya Sampai juga Berat banget ya Temu orang yang tua Yang muda Yang pemikarinnya beda Itu kan Pasti ada aja sih Kalau di produksi Jual pangan Iya udah gitu Biasanya tuh Orang-orangnya yang emang Gimana ya Yang emang udah Teratur gitu loh Mainsetnya Iya Kayak yang emang Harus ngelakuin ini Ya ini Kalau misalkan harus ini Ya ini gitu loh Karena dia juga Mengejar ini Mengejar target juga Iya Karena kan ada target Jadinya Iya harus terlejar Ini kak Ada nih kak Pertanyaan teranya dulu Kan kakak nih Pertanggung jawaban kak Sidangnya gimana sih kak Nah sidang itu Prosesnya kayak gimana tuh Sidang-sidang KP tuh Kalau untuk sidang KP Sama juga ya Kayak sidang penelitian gitu Kalau untuk sidang kripsi Kan saya akun belum ya Jadinya Kurang tau lah gitu Kalau untuk sidang KP Ya sama sih seperti sidang-sidang Sidang penelitian gitu Yang ditanya ya Kayak mulai Persiapan bahan baku gitu Terus kita Kita disana KP juga Ngapain aja gitu Jelaskan gitu Iya Jelaskan Iya Terus kayak misalkan Proses-prosesnya apa aja Terus Hasil produknya tuh apa Kayak gitu-gitu sih Paling kalau untuk sidang Kalau dari pihak Industrinya tuh Ada juga gak sih kak Kayak mereka minta Loko soalnya Iya ada Atau mereka minta Kakak juga sidang disana Iya Kalau untuk Kan setiap perusahaan Juga pasti beda-beda ya Iya Kalau untuk di Hasaing Mas itu Yang kemarin terakhir Hari terakhir Aku KP tuh Dia tuh minta Kan aku berdua ya Sama partnerku Terus Kita tuh diminta Untuk presentasi gitu Iya Persentasi di depan mereka gitu Di depan karyawan-karyawan Produksi yang Ada gitu Kayak Gak jelasin nih Dari awal yang kita dapet Dari bener-bener Masuk Asahimas gitu Sampai Terakhir di packing Sampai di QC gitu Itu apa aja yang kita dapet Di wilmunya Jadi kita bener-bener Ngejelasin tuh Presentasi dari awal banget kan Sampai Kita udah sampai Ngerti banget lah Isilahnya disitu Kayak gitu Biar pulang dari sana pun Kita gak bawa Iya Kosong ini Iya bener Terus sama Laporan juga Diminta juga sih Dari pihak Asahimas Mereka ada pengaksesnya laporan juga Atau Ada Jadi kan Laporan itu Dibuat Mulai dari awal Aku masuk kan Jadi kan Dari awal banget Kalau misalkan Emang aku gak ada jadwal Pasti tuh disuruh Untuk Membuat laporan Gitu kan Jadi disana juga ada beberapa Referensi laporan yang dari Anak-anak Bancang sebelumnya Gitu Jadi nanti kita dikasih nih Misalkan Ada beberapa laporan gitu Nanti disuruh buat Ini nanti dicoba buat Ya gitu kan Misalkan Untuk nanti laporan Kamu Katanya gitu Terus jadi tuh Kita dari awal banget Emang udah Ngerjain lah gitu Mulai dari pendahulang segala macam Dibantu sama Yang sana jadinya Iya Nanti setiap Setiap bab Itu tuh ada pengaksesiannya Sama Sama Berarti nanti Kan Kalau di usahnya tuh Ini kak Pas sidangnya itu Karena emang di Industrinya juga sidang Nah Pas sidang di Sekolahnya juga Peguji yang disana pun datang Gitu Kalau disini enggak Enggak Dari PT KK gimana tuh Kalau dari Kalau dari sana ya Kita udah present Karena kan Presentasi disana dulu kan Kita sidang di Di kampus Ya kan Jadi tuh Pas kita benar-benar hari terakhir selesai itu Itu tuh Harus Presentasi dulu gitu Jadi kalau misalkan kita enggak presentasi Dan enggak ngumpulin laporan di hari itu Setelah kita terakhir KP itu Itu tuh nanti nilai sama surat Surat kelar kita KP itu enggak bakal keluar Oh dari pihak Oh dari pihak Industrinya itu Iya Karena kan nanti kan surat Keterangan selesai KP itu kan dibutuhkan untuk sidang kan Iya bener Untuk sidang di kampus Nah makanya itu perlu Perlu dulu gitu Baru kita bisa sidang di kampus Gitu Lumayan Tersusun ya Iya Dari pihak sana ini udah Ini udah berpengalaman Jadi Setiap ada yang baru tuh Dibantu Iya bener-bener Karena untuk di assignment sendiri tuh Emang enggak banyak gitu loh Orang anak magangnya Kalau di perusahaan-perusahaan lain kan Ada ya yang sampai di web tuh Menerima Beberapa Beberapa puluh orang gitu Beberapa ratus orang Kan ada yang kayak gitu ya Terus juga biasanya Kalau yang kayak gitu tuh Malah kurang Efektif ya Iya kurang efektif Jadi kita dapet ilmu nya jadi dingin gitu ya Karena terlalu rame gitu Karena juga Kayak kurang diperhatikan juga ya Iya pasti Terlalu banyak Iya Kalau di assignment sendiri tuh Cuman Lalu itu pas aku KP tuh Cuman 4 orang Jadinya bener-bener 4 orang itu tuh Dibeda produksi juga Jadi 2 orang diproduksi Satu Satu lagi diproduksi yang kedua 2 orang diproduksi Dari kampus lain itu juga Iya dari kampus lain Berdua kan katanya Berdua-berdua Iya Oke nih Kak Ada juga nih Kak Pertanyaan-pertanyaan Dari Instagram Jangan Instagram Mimateka Terima kasih Jadi pengen buru-buru KP Cuman baru semester 2 Buru-buru nih makanya Nah agak gini Kak Untuk pelaksanaan KP di pabrik Tempat kan ini Itu bakal ngapain aja sih Kak Oke saya bacain ya Kak Tanyaan dari Zia underscore Atila Tanyaan ini Kak Apakah kerja praktik Bisa membangun relasi Untuk kerja di peker tersebut Sebenarnya untuk relasi Bisa aja ya Karena kan Emang kita tujuan KP Juga buat mencari relasi Kerja nanti gitu Kak Jadi kita bisa Tahu juga nih Di lapangannya Kayak gimana Kayak gitu-gitu Terus ketemu orang-orang Yang ada di produksi itu Kayak gimana Terus ketemu orang-orang Banyak lah gitu kan Kayak gimana Jadi Kalau untuk relasi Bisa atau enggak Ya bisa aja Jadi gimana Kita gak bawa diri kita Kalau misalkan kita Komunikasinya baik Relasinya baik Ke orang lain Ya mungkin Bisa aja gitu Dipanggil langsung Iya Bisa aja Mungkin juga sempet gitu Kak soalnya saya Kan PKL Selesai Mungkin karena Dari Pemimbing saya disana tuh Suka sayanya Gimana gitu kerjanya Jadi Sempet mau ditarik lagi Oh gitu Iya Jadi kita tuh Enggak bisa nyari-nyari itu Terus tuh Selesai itu Langsung kerja disana Iya Bisa Ada lagi nih Kak Dari FKX Understore LG Tips nyari tempat KP yang nyaman Dan aman Buat mental dong Kak Bisa apa tuh Gimana ya Kalau untuk dibilang Aman untuk mental Ya Susah sih Susah Soalnya Kalau yang kuat Ya kuat Kalau yang emang Lemah Ya juga Gimana ya Susah juga Untuk kerja di industri Iya Bener Untuk di Pemimbing Kalau untuk cewek Kalau dibilang Kena mental Atau enggak Ada 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 Karena kan bertemu Orang-orang banyak Apalagi mayoritas Laki-laki Pasti tuh Lebih banyak ke Diamnya Sebenarnya Karena Bingung juga Camus Jadi kalau Untuk dibilang Ada rekomendasi Atau enggak Kita juga Enggak tahu Di sana Bakal kena mental Atau enggak Iya Kecuali Ada yang berpengalaman Di sana Mungkin bisa cerita Ya industri tuh Semuanya Tergantung Kitanya sih Karena kalau Misalkan Kita ngejalanin Enak Santai Nyesuaiin Sama lingkup Barunya Kita udah bisa Sesuai Pasti nyaman Ya kan Kalau kasih duit Nyaman banget Iya bener Kalau ada gajinya Tapi susah sih Biasanya Iya Makan juga Dalam Gila Makan enak Juga Dalam Ada lagi nih Dari Zibran Cha Untuk KP tuh Kita nyari tempat Sendiri Atau ada Rekomendasi Dari kampus Nah balik lagi Yang kayak tadi ya Kalau untuk Rekomendasi Dari kampus Kalau kampus tuh Ngasih rekomendasi Biasanya ketika kita Udah kepepet lah Gitu Biasanya kita Cari sendiri aja Dulu gitu Iya Karena kan Gak mungkin juga kan Semua mahasiswa Minta ke dosen Minta ke kampus Untuk rekomendasi KP Gitu kan Biasanya Ya kita nyari Sendiri dulu nih Kayak dari Ya kayak tadi Udah aku bilang Dari alumni-alumni Kayak gitu Ada lagi nih Kak dari Tiara Underscore Salvi20 Ya boleh Bagaimana Cara beradaptasi Dengan karyawan Di tempat kerja praktik Beradaptasi Sebenernya Awalnya Emang Lebih banyak Sanggungnya ya Ya pasti sih Karena Bingung juga gitu Anak magang Tiba-tiba Duduk Di Kursi kantoran Terus harus Ngapain gitu Harus Gimana Cara Adaptasinya Cara kenalannya Duluan Terus Paling sih Kayak Misalkan Kita awalnya Disambut Dengan baik gitu ya Sama Pihak sana gitu Kayak ditanya Apa namanya Suruh kenalan Gitu-gitu Sambut bagian-bagian Di sana Jadi kita tuh Kayak dikumpulin gitu Di ruang meeting Terus kayak suruh perkenalan diri Kayak gitu sih Sama di Apa Karyawan-karyawan di sana Sama karyawan-karyawan Yang ada di Plan itulah Gitu ya Ada di produksi Satu itu Kayak gitu Terus Palingnya Kayak gitu Cuman Ngobrol-ngobrol sedikit Gitu Kalaupun emang Mau ada yang ditanya Paling yang ditanya Juga ya Seputar-seputar Itu aja Gitu Gak mungkin ngobrol-ngobrol Agak lebih gitu sih Kalau untuk kayak Komunikasi Lebih kayak Bercanda-canda gitu Agak kurang sih Sebenernya Di situ tuh Gak jarang gitu Kalau misalkan Yang sesuai dengan Kerjaannya mungkin Dulu-duang ini Di luar Iya Jarang sih Biasanya Kalau kayak gitu Oke Ada lagi cak Udah sih Itu aja Jadi tips Dari kami gitu Iya Dari tingkat sebelumnya Gitu kan Jadi kalau misalkan Emang nantinya Kayak tadi Eh kayak kemarin aku tuh Udah kepepet banget gitu lah Bener-bener Udah pengen buru-buru KP-nya Jadi harus akhirnya Sedikit cerita ke dosen Dan akhirnya Dikasih rekomendasi Itu bisa gitu Tapi ada juga ya Kalau kita minta tuh Ke kampus Kampus pun ada Relasi Ada Iya Harusnya ada Tapi Ya kayak gitu Pasti ditanya dulu Kamu tuh udah Udah coba daftan sendiri Atau belum gitu Jadi gak Semena-mena kita Tiba-tiba minta Pasti dosen juga Belajar juga Nanti kan setelah lulus Kita kerja Nyari sedih Iya beter Oke nih kak Ada lagi nih kak Yang bertanya Satu orang lagi nih kak Terakhir Akhir Dari Nih Cuy 641 Cuy barah Ucuy 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 barah Ucuy barah Kacau Info KP yang dibayar Dan dapat makan siang dong Waduh 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 Kalau untuk dibayar Kayaknya agak sulit ya Kalau dibayar tuh kita Belajar jadi Orang disananya langsung Iya Karena kan Kalau misalkan dibayar Kita kan pasti dapat job desk juga Di sananya Ada tanggung jawab Iya ada tanggung jawabnya Lagi juga Kalau kita kan KP Cuma sebulan doang ya Jadi itu emang dari kampusnya kak? Iya dari kampus tuh Menyarankan sebulan Kalaupun emang mau lebih Ya boleh aja gitu Kalau emang Nanti gak menunda-nunda sidang gitu Boleh aja sih Tapi Direkomendasikan dan disarankan Itu sebulan sih Jadi kalau Kalau misalkan kita nyari yang digaji Kayaknya susah juga sih Susah ya bener Iya kan Karena kalau sebulan kan Ya pasti kita disana kan juga Kalau misalkan emang digaji Dikasih job desk Terus juga gak mungkin Job desknya itu cuman dijalankan Satu bulan kan Pastikan ada kebetulan di situ Iya Kayak gitu Terus kalau untuk dapet makan Alhamdulillah Diasa imas dapet makan sih Dapet makan juga Alhamdulillah berarti Ya makanannya tidak enak Enak banget Alhamdulillah sih Kayak gitu Terus kak Ada nih Pertanyaan dari saya sendiri Ya boleh Kebetulan kan Aku kan masih Semesar dua ya kak Ya Kalau misalkan Nyiapin Kita ngelis gitu Kita nyari sendiri Dari sekarang gitu Industri Industri-industri Atau PT-PT gitu Yang buat kita Megang nanti gitu Bisa gak sih kak? Boleh aja sih Malah boleh banget ya Sebenernya Karena biar nantinya Pas udah di semester Tujuh tuh Gak kebingungan gitu Karena kalau misalkan Emang mepet-mepet pun Nanti juga bakal Bingung gitu Karena kan yang nyari Tempat KP kan Gak kita doang ya Ya bener Selain temen-temen kita juga Pastikan ada orang Ada mahasiswa-mahasiswa luar Yang nih juga Gak mau KP kan Gitu Jadi gak kita doang Sebenernya boleh aja sih Terus juga ada sih Beberapa perusahaan Yang emang Daftarnya tuh Emang gak boleh Apa ya Gak boleh terlalu Dekat gitu Jadi kayak misalkan harus Beberapa bulan Gitu Ada sih yang persyaratannya Kayak gitu Jadi kalau Jadi kalau misalkan Emang mau di list Dari sekarang Mau nyari dari sekarang Boleh aja sih sebenernya Gitu Sambil berjalan juga kan Kayak misalkan Ngerjain persiapan Untuk penelitian Gitu-gitu Ternyata bisa aja sih Kalau emang gak Mengganggu yang lainnya Boleh aja Jadi nanti Maksudnya tuh Kan sebenernya boleh Mungkin ya Saya nyapin dari sekarang Nanti tuh jadi Saya mungkin bisa Buat temen-temen saya juga Iya benar-benar Sekalian dicari Iya Kalau misalkan emang Banyak kan nanti Kita juga bisa Ngasih tau gitu Biar ada lasi Ketendal kemar Iya Oke nih kak Kita udah di Penghujung acara Iya Kayak dari Kan ini sini Ada gak closing statement Buat temen-temen Penonton poci Ada mungkin sedikit ya Iya Tidak ada salahnya Jika kita punya Cita-cita Impian dan harapan Selagi kita punya Semangat Dan motivasi Untuk mewujudinnya Oke Ketendal dulu Keren banget nih Kan ini situ Keren banget guys Dia Jalanin cafe Lalu juga lancar Oke Terima kasih banyak Kak Dini Semoga gak kapok ya kak Ya amin Agak dikit haus ya Oke guys Alhamdulillah nih Kita udah sampai Di penghujung acara Sebelumnya Terima kasih banyak Buat Kak Dini Terima kasih banyak Semoga gak kapok nih Datang ke sini Buat jadi narasumber kita Iya Borong lagi loh Lalu Bisa lagi nih Nah Mungkin podcastnya Dicukupkan sampai sini aja ya guys Kita Tunggu podcast-podcast selanjutnya Sebelumnya Saya Doni Izin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uuuu Uuuu Terima kasih.